yang lama gitu how small was the new phone seberapa kecil sih handphone lo yang baru the size of the new phone was around 7 times 18 cm tuh bahasanya gitu the size of the new one was around 7 times 18 cm tuh seberapa kecil handphone lo ya ini ngarang aja ya gak kira-kira 7x18 ya bener men 7x18 tuh 7x18 cm gitu ya dong boleh dong nanya gini sekali-sekali yang penting kan bahasa yang isinya keren how small nanti bisa diganti konteksnya udah terbiasa how small was the new phone how heavy was the new handphone seberapa berat sih handphone lo yang baru the weight of the phone was less than 1 4th kilogram maksudnya seperempat nih gak tau ya beratnya handphone berapa ya 1 on kalinya kira-kira gitu ya the weight of the new phone was less than 1 4th kilogram kurang dari seperempat kilo maksudnya gitu 3 on kalinya lah gitu gitu how heavy tuh sebab berat tuh pakai wash kok pakai wash ya karena kan ini pasten gitu lampau ini why was the old phone handphone lama lo kenapa sih the wall was big day rusak berat handphone lama gue gitu itu teman-teman wow masih lanjut ini lanjut ya sedikit lagi nih sedikit lagi teman-teman ini sama non-verbal tapi dia yes no question lanjut ya salimah serana tensinya pasten yes no question non-verbal kalau tadi informative question tuh ada word brandnya ada wordnya kan beda disitu how much what color how's ada hownya kalau ini kan gak langsung was the new handphone branded handphone baru lo bermerek ya gitu keren kan ngomong gini handphone baru lo bermerek ya yes the new handphone was branded ya dong handphone gue barunya bermerek gitu branded tuh merek nih was it the newest or the ordinary type tuh handphone yang terbaru tuh tipenya biasa mah i think the new phone was the newest type gue pikir sih handphone yang baru tipe yang tipe yang paling terbaru gitu was the new phone a cheap or inexpensive sorry teman-teman sorry sorry teman-teman nih ada kereta lewat sorry was the new phone a cheap or inexpensive the new handphone was price was 7.750.000 wow gitu apakah handphone baru murah atau mahal sih handphone baru gue harganya 7.750.000 gitu wah 7.750.000 ngomong gini 7.750.000 rupes bukan rupiah ya rupes gitu was it black or blue handphone handphone lo biru apa boleh dong nanya gini namanya juga bura-bura jadi terbiasa nih mengeluarkan was it black or blue handphone tuh handphone lo warna biru apa hitam the color of the new one was black phone hitam doang warna gitu ya gak apa-apa lebih diganti pink ya lebih diganti green ya boleh kan ada handphone warna kuning kan ada gitu was the phone rather good or brown kan handphone lama lo rasaknya berat apa hanya cuma rusak-rusak aja gitu biasa aja I thought that the old phone was the big damage gue pikir handphone yang lama udah rusak berat kan bisa diganti gue bikin mobil gue rusak berat kan bisa diganti I thought that the old car was big damage eh ngomong-omong tokonya jauh dari sini toko yang lo beli I thought the sock was near from my house gue pikir si tokonya gak jauh dari sini gitu terkenal tokonya di sini the one was rather famous in this city tokonya gak terkenal di sini di cikini gak jauh dari sini gitu teman-teman gimana ya ya kan keren ngomong begini jadi ini sampai sini nah ini biar tau ini 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 udah general conversation meskipun tipenya masih terhana ya terhana banget ini ya kan tipenya yang tadi apa maksudnya topiknya yang tadi cuma ini udah ngobrol biasa ini diterjemahin dulu aja ini tiba-lihat ada verbal ada non-verbal ada informative question ada yes-no question tensisnya past tense golongannya verbal itu di sini ya ini setengah bebas katakan lagi tapi tensisnya masih satu gitu cuma satu gak ada biru kan gak ada coklat ya inilah latihan namanya juga latihan teman-teman gitu sama nih I bought a new handphone last week gue beli handphone minggu lalu ini kelanjutannya sih sebetulnya cuma beda-beda pertanyaan lihat ini inilah bedanya kalau kita kalau udah umum gitu kan umum namanya ini kan gak satu arah aja gitu makanya targetnya kesini jadi sebelum kesini ini dulu dibiasakan kan gitu ya langsung pertanyaan gini where did you buy a new phone dimana lo beli handphone we found we bought a new phone in cellular shop in Cikini nanya beda nih did you go there by bus orang-orang beda kan yes no question tapi emang pertanyaan yang tadi cuma kan ini beda-beda gitu ya cerewet beneran kalau ini bukan cerewet lagi pretending to be taktif lo pergi ke sana naik motor sama mobil we went to that by motorcycle naik motor beda kan ini yang ditanya yes no question oh ini verbal ini sorry verbal 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 sorry kalau verbal hitam ya gini ini masih verbal semua kan jelas ada didnya gini jelas verbal we went to that store by motorcycle nah ini baru memang verbalnya was it the newest or the ordinary type handphone lo tuh terbaru apa yang biasa aja tipenya gitu i thought the new phone was the newest type gue pikir sih waktu itu handphone yang tipe yang paling baru gitu the newest the newest type newest tulisannya baru kan bahasa ingisnya new tapi dikasih s nya dari newest gitu coba yang ini mohon maaf semisal nih kita gak pernah dengerin kata-kata newest bingung lagi makanya latihan ini apa ya newest newest itu apa ya gue belum pernah denger newest gitu padahal dia ini perbandingan teman-teman newest 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 type ini kata sifat ini kalau ngomong seorang bule apa ya newest apa ya newest gitu padahal katanya new ditambah IST ini perbandingan itulah pentingnya teman-teman berlatih dan berlatih dengerin dan dengerin pentingnya disitu ketika si bule ngomong newest ketika si bule ngomong thought ketika si bule ngomong apa nih yang aneh-aneh disini satisfied tau begitu maksudnya tujuan latihan begitu supaya habit gitu supaya terbiasa teman-teman oke ya saya kira ini udah sering ya saya sampaikan what's the newest ordinary type I thought the new one the new pawn was the newest type were you satisfied with the quality at that time tuh non-perba yes no question lo puas gak beli merek kualitasnya waktu itu lo puas gak dengan kualitas seperti itu gitu maksudnya yes I was satisfied with the quality at that time oh gue puas banget dengan kualitasnya gitu why did you change tuh beda lagi ini kan pertanyaannya beda-beda why did you change your handphone kenapa lo ganti handphone oh ganti kan gue udah bosen sama yang lama lagi udah rusak gitu tell me when will you buy another brand nah ini yang disebut klausa ini canggih ini kasih tau kapan lo beli lagi yang lain gitu ya pura-pura aja kalau jawab I will probably buy another brand next month bulan depan kan begitu ini kalau di bahasa gaul ini begini maksudnya biar teman-teman biar paham lagi ini bahasa gaul nih kalau bahasa indonesianya gini gue beli handphone gue bilang maksudnya pertanyaannya beda-beda teman-teman gak searah beda kan dengan ini kalau ini gak searah ini tidak searah lagi ya layaknya orang ngobrol cuma tensinya masih satu gue beli handphone bilang lo mana lo beli tuh begitu maksudnya tono toko ini apa lo kesona tuh beda kan motor toko apa lo beli itu toko kasih tau sama tetangga gue gitu lo tipe nya baru apa yang biasa yang baru dong paling baru gitu puas lo dengan kualitasnya ya dong gue kos banget kualitasnya bagus lo kenapa lo ganti handphone lo ganti rusak udah rusak gak bisa dipakai kapan lo beli lagi depan-depan itu teman-teman bahasa gaulnya begitu kan ngobrol ngobrol ngalur ngidul namanya tapi kan keren bahasa inggrisnya tuh iya kan itu maksudnya teman-teman ya sama lah kalau orang ngobrol eh dari malam lo lo pesta iyo siapa beti beti udah bukan pacar lo bawa lagi gitu ya udah mau gimana lagi kan gitu besok lo mau bahasa apa lagi kan gitu namanya ngobrol ya gak kalau gak salah gue mau ajak si Yanti tuh gang gua gitu kan duluan begitu yaudah kemarin gak salah gue ketemu sama si Budi Budi putus si Dona gitu kenapa gak tau berantem gitu kan namanya juga orang ngobrol katanya mau ngobrol itu bahasa inggris oke teman-teman selamat berlatih ulang-ulang pakai headset gitu bagi-bagi ya teman-teman pemula juga mohon maaf kurang lebihnya assalamualaikum bye